Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan akan mengembangkan pariwisata berbasis kesehatan. Sandiaga mengatakan mendapatkan komitmen dari Human Lab and Medical untuk kerjasama pengembangan pariwisata berbasis kesehatan di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno akan bekerjasama dengan pemerintah Uzbekistan dalam pengembangan pariwisata berbasis kesehatan di Indonesia. Sebelumnya Sandiaga melakukan kunjungan kerja ke Uzbekistan dalam rangka menghadiri Halal Lifestyle Conference and Discuss Meeting di Tashkent dan menyambut rombongan dari Samarkan, Uzbekistan yang merupakan bagian dari Halal Beyond Borders. Mendapatkan komitmen dari Human Lab untuk mendukung ekosistem pariwisata berbasis kesehatan, mereka akan membuka interasasinya di Indonesia karena kita sekarang sedang membidik wisata berbasis kesehatan. Sandiaga menjelaskan pihaknya juga melakukan kunjungan ke Islamic City Live Sensation dalam televisyen Max Masjid di Uzbekistan. Pasalnya, televisyen Max Masjid merupakan masjid bersejarah yang pernah dikunjungi oleh proklamator Presiden Soekarno. Karenanya, bersama Menteri Pariwisata Uzbekistan, Indonesia akan berkolaborasi untuk membangun Prasasti Bung Karno sebagai bentuk penghormatan. Sandiaga juga mengatakan dalam kunjungan tersebut dirinya menghadiri bilateral meeting dengan Menteri Culture and Tourism Uzbekistan guna pertukaran budaya dan penerapan teknologi, serta persiapan Uzbekistan menjadi tuan rumah dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB, World Tourism Organization World Tourism Days 2023, Tourism and Green Investment. Tim Liputan IDX Channel Terima kasih sudah menonton!